Ratusan pelajar sekolah menengah pertama SMP menjalankan vaksinasi COVID-19 secara massal di SMP Jalan Gatsu, Kota Cimahi pada Senin kemarin. Vaksinasi pelajar terus dilakukan guna mempercepat persiapan pembelajaran tatap muka pada 6 September mendatang. Dan saat ini pelajar Kota Cimahi sudah mencapai 50% dari target 70%. Sebagai upaya percepatan penanggulangan virus COVID-19, pemerintah Kota Cimahi terus mengejut vaksinasi terhadap masyarakat. Kali ini, vaksinasi COVID-19 menyasar para pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang dipusatkan di SMP 6 Jalan Gatsu, Kota Cimahi. Satu persatu pelajar siswa maupun siswi terlebih dahulu dicek suhu tubuh hingga proses screening. Para pelajar SMP pun antusias disuntik vaksin COVID-19 sebagai syarat untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Saat ini sudah 50% pelajar SD kelas 6, SMP dan SMA sudah divaksin COVID-19 dari target 70%. Pemko Cimahi pun akan menggelar pembelajaran tatap muka pada 6 September mendatang. Pembelajaran tatap muka di Kota Cimahi, saya sampaikan direncanakan bagi siswa yang sudah vaksin. Sebagai uji coba untuk pelaksanaan nanti diperkirakan tanggal 6 kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya ini tapi tidak secara keseluruhan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan bahwa kita melaksanakan itu dengan 33% siswa yang ada di sekolah masing-masing bisa melaksanakan. Artinya bahwa dalam satu kelas itu hanya 33% siswanya yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Secara keseluruhan dosis pertama dan kedua Kota Cimahi telah menyuntikkan 62% warganya vaksin COVID-19. Diharapkan di akhir tahun ini warga Cimahi 70% dapat divaksin COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Cimahi.